Konklusi, berdasarkan penelitian atas fakta dan hukum sebagai yang diberikan di atas Mahkamah berkesimpulan, SSP termohon dan SSP pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, serta SSP pihak terkait mengenai tinggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Mahkamah bermohon mengadili permohonan aku, permohonan diajukan masih dalam tinggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki dugaan hukum untuk mengajukan permohonan aku, SSP termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak berdasarkan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, Amar putusan mengadili dalam esepsi, menolak esepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari tiga orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusial di Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Terima kasih.